hey yo yo bro what's up geng selamat datang lagi di channel bang marco sinaga hayung channel alright guys terima kasih untuk kalian sudah mengklik video ini tapi jangan lupa guys untuk klik subscribe di bawah ini subscribe sekarang juga aku kasih waktu 321 thank you very much dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video aku yang aku akan upload untuk kedepannya guys ya thank you very much dan di video kali ini mungkin kita sudah tahu di kehidupan kita ini kita sedang dilanda oleh yang namanya virus corona atau covid-19 siapa yang tidak kenal dengan covid-19 ya memang kita sekarang sedang dilanda guys ya dan ternyata guys sebelum itu aku sudah membaca artikel dengan teliti dengan paham dengan seksama ternyata virus corona ini bukanlah satu-satunya virus yang telah mewabah atau virus yang pertama mewabah jadi pandemi di negara kita atau di dunia ini guys ternyata sebelum itu ada virus-virus pandemi yang terjadi selama 100 tahun sekali guys dan ini akan aku bahas secara detail inilah 4 virus atau wabah pandemi yang terjadi 100 tahun sekali versi PEMS official let's check it out oke guys di posisi pertama ini adalah wabah yang bernama wabah pes atau sampah ya dilansir dari Mayo Clinic pes atau sampah merupakan infeksi yang disebabkan oleh infeksi bakteriasi ier sinia pestis omega bakteri tersebut ditularkan dan manusia melalui gigitan serangga semacam kutu ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh gigitan serangga atau semacam kutu pada tahun 1720 wabah sampah melanda kota Marseli Perancis dan menewaskan lebih dari 100 ribu warga oh my god di dalam kota penabuhan di Perancis Selatan tersebut dan sekitarnya dan wabah pes ini pun sangat berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi terutama terhadap kolonialisme yang sedang bencar dilakukan ke Afrika Amerika Latin dan Hindia Barat yang kini disebut sebagai Indonesia oh my god guys ini bener-bener oh aduh aduh ini katanya penyakit yang dari kutu guys oh my god ini aduh agak kuat lagi guys ini aduh dan nomor satu ini bikin greget guys aduh ini aduh lanjut aja guys lanjut lanjut alright di posisi kedua kita tadi telah membahas tentang wabah pes sekarang kita akan membahas disini wabah virus kolera yang terjadi pada tahun 1820 ya pada tahun 1820 wabah kolera mulai merebak hampir ke seluruh negara Asia termasuk negara kita yaitu negara Indonesia kolera sendiri diketahui merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Fibrio cholera penyakit ini biasanya ditandai dengan diare yang sangat parah hingga menyebabkan dehidrasi yang berakibat fatal saking bahayanya wabah kolera ini ratusan ribu orang dikabarkan tewas termasuk banyak tentara Inggris sehingga menarik perhatian masyarakat Eropa tercatat lebih dari 100 ribu mortalitas di Asia akibat wabah kolera beberapa pihak memperkirakan di Bangkok Thailand kemungkinan terjadi 30 ribu kematian akibat wabah virus kolera ini guys sementara itu di Indonesia tepatnya di kota Semarang diperkirakan 1200 juta orang meninggal karena virus atau wabah kolera ini guys ini yang pertama wabah burst sekarang kolera itu banyak banget cobaan guys ya penting kita berdua terus yadah lanjut aja nomor tiga oke di posisi ketiga ini adalah wabah yang bernama wabah flu Spanyol tepat tahun 1920 wabah flu Spanyol menguncam dunia dimana tak ada satupun negara yang tak luput dari serangannya bahkan wabah flu Spanyol disebut lebih menelan banyak korban jiwa ketimbang perang dunia pertama yang usai 2 tahun sebelumnya penyebab flu Spanyol sendiri diketahui merupakan virus flu H1N1 yang telah mengalami mutansi genetikal sehingga jauh lebih berbahaya berkembang virus flu biasa flu Spanyol disebut menginfeksi lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia termasuk orang-orang di pulau pasipik yang terpencil hingga sampai di kutub utara wabah flu Spanyol disebut sebagai wabah yang paling mematikan dalam sejarah peradaban umat manusia apalagi saat itu banyak kondisi atau banyak masyarakat di dunia dalam kondisi malnutrisi atau giji yang sangat buruk guys serta rumah sakit yang penuh sesat juga kebersihan yang buruk menggairahkan bakteri ini semakin cepat ini memang flu Spanyol guys ini terkenal banget ini sampai sekarang gua ingat banget guys ini flu Spanyol ini terjadi tahun 1920 dimana flu ini tidak ada negara yang tak luput dari virus ini guys Aduh udah kita lanjut aja yang terakhir guys ya di nomor 4 wabah yang telah memandemi di negara kita ini adalah wabah virus corona atau covid-19 yang terjadi di tahun 2020 ini entah kebetulan atau tidak 100 tahun setelah wabah flu Spanyol Tepat pada awal tahun 2020 ini masyarakat diberbagi pelahan dunia tengah di teror oleh merebaknya wabah virus corona Virus yang berawal dari kota Wuhan China ini dikenal sangat menular dengan cepat dan tak pandang dulu mulai dari rakyat jelata hingga kepala negara yang paling berkuasa pun tak kuasa menghindari penyebaran covid-19 ini bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat saja sampai kewalahan menanggulangi wabah corona yang menghampiri negara tersebut entah sampai kapan wabah corona ini berakhir memang guys ini wabah yang sangat mematikan jadi kita harus jaga kesehatan ya guys dan demikianlah 4 wabah virus yang terjadi 100 tahun sekali dan paling terakhir ini adalah wabah virus corona dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk terjauh dari virus corona ini guys karena ini adalah virus yang sangat berbahaya yang sangat bahagia dan jangan lupa untuk kita selalu menjaga jarak melakukan penerapan social distancing dan menerapkan protokol kesehatan selalu menggunakan masker selalu menggunakan hand sanitizer dan jaga jarak yang aman dan jangan lupa untuk kita selalu berdua kepada Tuhan semoga kita diberi keselamatan dan terhindar dari virus corona ini alright guys sekian dulu video aku untuk kali ini jangan lupa klik subscribe di bawah ini agar aku semangat untuk mengupload video pembahasan-pembahasan fakta unik tentang keduniaan ini hampir setiap hari saya bang marcus indaga thank you very much for watching peace bye 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 bye